Penyerang tim nasional Belanda, Memphis Depay, resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona. Memphis Depay diperkenalkan dalam acara yang berlangsung di markas kebesaran Barcelona, Stadion Kemno. Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng ya, supaya sahabat bola dapat mengetahui update bola di lokal atau internasional. Jangan lupa like dan share ya. Komentar Memphis Depay saat diperkenalkan sebagai pemain Barcelona. Sebelum ini, Memphis Depay telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Artinya, dia akan berseragam Barcelona hingga akhir musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Dalam sesi perkenalan, Memphis Depay mengaku senang setelah resmi menjadi pemain baru Barcelona. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Barcelona, Joan Laporta, serta semua pihak yang telah membantu proses transfer dari Olympique Lyon menuju klub berjulukan Blaugrana tersebut. Hari ini adalah hari di mana kami membuat semuanya terwujud. Kami melalui percakapan panjang tetapi seperti perkataan Presiden, saya di sini sekarang, kata Depay dalam video yang diunggah di akun Twitter Barcelona. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden serta seluruh jajarannya, dan juga kepada tim saya atas seluruh upaya yang mereka lakukan untuk membuat kesepakatan ini terwujud. Akhirnya saya berada di sini, ujar Depay. Tak lupa, Depay juga mengucapkan terima kasih kepada sang pelatih, Ronald Koeman. Ada pun Depay dan Koeman sebelumnya pernah menjalin kerjasama ketika sang pelatih masih menukangi timnas Belanda. Selama menjalin kerjasama, Depay mengaku kerap mendapat suntikan kepercayaan diri dari Koeman.